Pelaku di luar pakar, korban menyampari ke arah pakar. Dan pakar belum dibuka, ternyata pelaku langsung mengunduskan senjata, menembak korbannya. Anggota Babinkam Tipmas Polsekwe pengubuhan Polres Lampung Tengah, tewas ditembak rekannya sesama polisi di depan rumahnya, di Jalan Merpati Bandar Jaya Barat Terbanggi Besar sekitar pukul 22, Minggu 4 September 2022 malam. Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Polisi Zahwani Pandera Arsyad dalam konferensi pers Senin 5 September 2022 mengatakan, penembakan tersebut dilatar belakangi masalah pribadi hanya karena dipicu rasa iri dan dengki. Korban adalah Aibda Ahmad Karunain yang berdinas di Polres Lampung Tengah sebagai Babinkam Tipmas di Desa Putra Lempuyang. Tersangka Aibda Rudy Suryanto merupakan anggota Polsekwe pengubuhan yang melakukan penembakan terhadap Aibda Ahmad Karunain. Pandera mengatakan berdasarkan keterangan pelaku, korban sering menggunjing dan menjelek-menjelekan dirinya dan keluarganya sehingga mengakibatkan tersangka emosi. Ia mengatakan bahwa pelaku melihat dalam grup WhatsApp, terkait korban yang mengatakan istrinya belum membayar arisan online. Kapolres Lampeng AKBP Dovye Fahlevi Sanjaya menjelaskan, setelah membaca di grup WhatsApp. Tersangka selalu memikirkan korban dan kebetulan malam itu tersangka sedang piket di kantor. Pelaku lalu ditelepon istrinya mengabari kalau tengah sakit panas. Sehingga Rudy Suryanto memutuskan untuk pulang. Saat pelaku dalam perjalanan pulang ia mengingat omongan korban yang sering menjelek-jelekannya. Saat itulah pelaku memutuskan mendatangi rumah korban. Tiba di rumah korban, korban sedang duduk di depan rumah dan kemudian pelaku memanggilnya, ketika korban hendak membuka gerbang rumahnya. Si pelaku langsung menembak sebanyak satu kali ke arah korban dan mengenai dada sebelah kiri korban. Pelaku berhasil ditangkap di rumahnya dua jam setelah kejadian. Dan pelaku tunggal, yaitu pekan kerja. Di mana motif daripada penembakan tersebut adalah rasa dengi sakit hati si pelaku terhadap korbannya. Di mana dalam masa dinas bersama-sama dari tahun 2018, pelaku merasa sering diintimidasi dan dibuka aibnya. Pengakuan dari pelaku seperti itu. Dan pada malam terakhir, pelaku merasa sudah tidak bisa membendung rasa sakit hatinya karena sudah menyinggung ke ranah keluarga. Bahwa si pelaku menyampaikan, melihat sendiri di grup WhatsApp mereka, si korban, menyampaikan bahwa istri dari pelaku tidak atau belum membayar uang arisan online di grup mereka. Di situ pelaku sangat sedih, sangat kecewa, sangat kesal dengan perlakuan dari si korban. Dan saat pelaku melasarkan pikir SPK di Polsek Wai Pemubuan, istri dari pelaku tersebut menelpon dengan cara video call. Menyampaikan bahwa sang istri sedang tidak sehat, keadaannya demam. Maka pelaku izin kepada SPK untuk kembali ke rumah. Saat sampai di tempat korban, pelaku mematikan kendaraan dan ternyata korban sedang duduk di teras. Pelaku panggil, korbannya bersama untuk menyamperi si pelaku. Di panggat, dibatasi panggat rumah. Pelaku di luar panggat, korban menyamperi ke arah panggat. Dan panggat belum dibuka. Ternyata pelaku langsung mengunduskan senjata, menembak korbannya satu kali, tepat di dada kiri. Dan korban langsung tersungkur, pelaku melarikan diri. Saat ini korban tengah dilakukan visum eterpertum dan juga otopsi. Tujuannya adalah pengungkapan kasus ini harus benar-benar berdasarkan scientific crime chain investigation. Pembuktian kasus atau penyelidikan kasus tindak pidana ini berdasarkan secara ilmiah. Jadi dalam hal ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan. Artinya penegasan pimpinan Polri. Dalam hal ini Bapak Kapodal Lampung tidak akan ada tebang pilih. Dan artinya proses pidana tetap dilanjutkan. Kepada pemeriksa, pelaku mengakui perbuatannya karena didasari dendam lama. Pelaku selain diancam dengan pasal 338 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Juga dijerat pasal kode etik Polri, ancaman hukuman pidana dan dipecat dengan tidak hormat. Dari Lampung Tengah, Sutowo, Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!